Kami Mariko atau tim YouTube, Community Manager, menerangkan bahwa masalah monetisasi telah diperbaiki untuk semua channel dan video per tanggal 10 Oktober 2022, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masalah umum. Halo teman-teman kreator. Laporan final Oktober tahun 10, 2022 sampai pukul 22 WIB. Kami konfirmasikan bahwa perbaikan telah dilakukan sepenuhnya. Untuk kreator, jika Anda mengunggah video dari 7 sampai 8 Oktober, waktu US, mohon periksa kembali pengaturan monetisasi untuk video tersebut dan Anda dapat terus mengupload video baru seperti biasa. Info lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Ada masalah teknis yang menonaktifkan monetisasi iklan untuk beberapa channel dan video di YouTube. Semua channel yang mengalami masalah ini kini telah diaktifkan kembali monetisasinya dan masalah tersebut juga telah diselesaikan untuk semua video yang sebelumnya terpengaruh. Anda dapat memeriksa ulang pengaturan, settings, monetisasi video di studio dan mengonfirmasi bahwa iklan telah aktif. 1. Untuk sebagian besar channel dan, atau video yang terpengaruh, masalah ini berlangsung pada tanggal 7 Oktober tahun 2022 pukul 19 PT, tanggal 8 Oktober tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tanggal 8 Oktober tahun 2022 pukul 20 PT, tanggal 9 Oktober tahun 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan dalam kurun waktu ini, iklan mungkin belum aktif di beberapa video. 2. Anda mungkin juga tidak dapat mengaktifkan iklan untuk video yang Anda coba unggah pada kurun waktu di atas. Anda dapat memeriksa ulang pengaturan monetisasi video Anda dan mengonfirmasi bahwa iklan telah aktif. 3. Beberapa video membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diperbaiki, namun perbaikan telah dilakukan sepenuhnya pada tanggal 10 Oktober pukul 22 waktu Indonesia Barat. Titik, bagi teman-teman kreator, masalah ini mungkin terlihat seperti channel Anda tidak lagi tergabung dalam YPP atau berdasarkan halaman monetisasi di studio, ikon monetisasi tidak terlihat dari beberapa kolom, tab di studio, tidak dapat mengaktifkan iklan untuk video yang Anda coba unggah, dan beberapa teman-teman kreator melaporkan kehilangan akses ke dukungan email dan chat. Pertanyaan lain, bagaimana jika saya masih melihat peringatan, pembayaran, penyiapan sedang berlangsung di halaman monetisasi? Jawabannya, hal ini tidak terkait dengan masalah ini dan hanya merupakan bug visual dan tidak mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi. Selama Anda telah mengatur monetisasi sebelumnya, Anda dapat mengabaikan pesan penyiapan sedang berlangsung. Untuk masalah ini, kami sedang menyelidiki dan akan memperbaikinya segera. Terima kasih. Laporan Oktober 8, 2022 sampai jam 11 lewat 30 pagi WIB Masalah Umum Halo teman-teman kreator. Kami telah mendapatkan laporan dari komunitas kalau ikon, tab, atau kolom monetisasi menghilang dari video, serta monetisasi yang ditampilkan sebagai dinonaktifkan atau dinonaktifkan di tempat lain di YouTube Studio. Kami menjawab bahwa, masalah ini telah diperbaiki untuk semua channel dan unggahan baru. Semua channel YouTube yang mengalami masalah ini telah mengaktifkan kembali monetisasi. Untuk para kreator, semua upload video baru akan berfungsi seperti biasa. Meskipun Anda mungkin melihat bahwa beberapa video Anda telah mengaktifkan monetisasi, perbaikan masih diluncurkan ke beberapa video yang diupload sebelumnya, jadi kami akan memposting pembaruan terakhir di link yang sama ini untuk mengonfirmasi bahwa masalah ini telah diselesaikan sepenuhnya. Perkiraan waktu untuk semua video sekitar kurang lebih 12 jam, tapi kami melakukan semua yang kami bisa untuk mempercepat ini. Terima kasih atas kesabaran Anda selama ini. Terima kasih telah menonton!